Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Aku bakalan share lagi Ide bisnis yang pastinya kekinian banget Hits abis dan juga Ini bener-bener menarik banget Tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip ya Yuk langsung aja kita buat sama-sama Oke teman-teman pertama langsung aja Kita siapin 500 gram Tepung terigu Kemudian kita kasih seasoning Disini aku hanya menggunakan kaldu jamur Sebanyak 2 bungkus Kemudian kita aduk merata Bahan keringnya sesimpel itu Lanjut kita kasih air Nah untuk airnya Ini aku siapin 300 ml dulu Kemudian dituang perlahan Sedikit demi sedikit Diulen sampai bener-bener kalis Dan juga elastis Nah ini total aku menggunakan air Sebanyak 280 ml Kalau udah Ini langsung aja kita goreng Telur puyuh Nah ini telur puyuhnya kita goreng Di minyak banyak seperti ini ya Jadi pertama Kita ready stockin dulu Telurnya teman-teman Jadi digoreng-goreng dulu Semua telurnya Nah seperti ini Terus kita sisihkan Kita tiriskan Kalau udah mateng Dibolak-balik Kalau mau ada yang beli Paket telur ayam yang besar Juga boleh banget ya Jadi ini aku kasih contoh Kita siapin telur ayam yang besar Terus sama kita goreng juga Nah dibalik Jangan lupa biar mateng Merata semuanya Kalau udah kita angkat Dan juga tiriskan Selanjutnya Ini langsung aja Kita ambil Sedikit adonan Pertama ini aku akan Membuat yang telur Ayam besar ya Nah seperti ini Kita pipihkan dulu Nah ini kita lebarin Kulitnya seperti ini Lanjut Kita simpan telur Ayamnya Di tengah-tengah Kemudian kita lipat Disini aku lipatnya Hanya membagi dua aja Nah seperti ini Kalau masih agak sedikit Ketebelan Boleh diratain lagi Nah kalau kebanyakan Boleh sedikit dipotong ya Seperti ini Nah ini sudah siap Ini untuk yang telur besar Lanjut Kita buat untuk yang telur puyuh Ambil sedikit adonan Kemudian kita pipihkan Nah seperti ini ya Tuh ini pipihkan Sampai benar-benar tipis Dan juga panjang Terus tinggal dilipat aja Nah ini lipatnya cukup Dibagi dua Terus kita ratain lagi Sisi kanan-kirinya Biar tertutup Nah kalau udah Ini sudah ready Dan siap untuk digoreng Oke teman-teman Sesimpel itu Kalau zaman dulu Ya ini dinamainnya Jajanannya golong-golong Sekarang udah mulai Jarang banget yang jualan Padahal bahan bakunya Simple banget Cuman tepung terigu aja Nah kita goreng Sampai matang ya Nah sedikit warnanya Kecoklatan seperti ini Pokoknya sampai matang Jangan lupa dibolak-balik juga Tuh kayak gini Kalau udah matang merata Kita angkat Dan juga tiriskan Nah ini penyajiannya Untuk customer Bagusnya anget-anget ya Jadi digoreng dadakan gitu Teman-teman Lanjut ini untuk Cara platingannya Disini aku mau gunakan Mika bulat seperti ini Terus digunting-gunting Nah kayak gini ya Untuk satu porsinya Ini isinya Dua picis Yang telur puyuh Nah hasilnya jadi banyak ya Setelah digunting-gunting Seperti ini Lakukan semuanya Sampai dengan habis Kalau masih anget-anget Ini tekstur luarnya Renyah ya teman-teman Nah karena ini Aku platingnya udah dingin Jadi agak sedikit melehoi Nah kayak begini Ini untuk yang Porsi telur besar Mantep banget sih Ini yang telur besar Kalau telur besar Untuk di mikanya Juga satu aja Teman-teman Lanjut Ini untuk Bumbunya Aku kasih contoh Menggunakan bumbu tabur Asin pedas Seperti ini Atau mau Dikasih saus Juga boleh banget Nah kayak gini Udah sesimpel itu Ini sudah siap Untuk Diterima oleh customer Nah cakep banget ya Nah untuk sisanya Ini bisa Dimasak ketika Customer jajan Jadi biar Anget-anget gitu Posisinya Ini bener-bener Mantep banget Padahal sesimpel itu Hanya tepung Dan telur aja Jajanan ini Dulu dinamainnya Golong-golong telur Sekarang Teman-teman Kira-kira Mau kasih nama jajanan Apa ya Comment di bawah Terima kasih udah nonton Video ini sampai habis Semoga bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi Di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa Di video kali ini Aku bakalan share lagi Ide bisnis Yang pastinya Kekinian banget Hits abis Dan juga menarik nih Teman-teman semuanya Tonton video ini Sampai habis Jangan ada yang di skip ya Pastikan juga Teman-teman semuanya Sudah subscribe Yuk langsung aja Kita buat Sama-sama Oke pertama Disini aku sudah Mendidihkan air Di saus pan Idealife Dengan diameter 18 cm Aku masak Mie telur Nah ini Mie telurnya Kurang lebih Sekitar 2 bungkus Atau sebanyak 4 keping Nah kita potong-potong Biar mienya Tidak terlalu panjang-panjang Kita masak Setengah matang aja ya Nah kurang lebih Seperti ini Kita angkat Dan juga tiriskan Jangan terlalu overcook Biar gak lembek hasilnya Kemudian Kita akan iris-iris Daun bawang Ini kurang lebih Yang aku gunakan Sebanyak 5 batang Kita gunakan Bagian putih Dan juga hijaunya Nah selanjutnya Tinggal di iris tipis aja Ini aku iris tipisnya Menggunakan Professional Knife Dari Idealife Kemudian Selanjutnya Ini kita akan Iris-iris Cabai rawit Ini sebanyak 50 gram Kalau mau Lebih pedas lagi Boleh tambah Lebih banyak lagi Nah kalau udah Diiris semuanya Langsung aja Kita ceplokin Telur ayam Disini aku gunakan Sapa rapatnya Alias 250 gram 250 gram ini Dapatnya 5 butir Teman-teman Nah kita aduk Merata aja Langsung di miehnya Kemudian Aku tambahkan juga Kornet kaleng Seperti ini Ini kornet sapi Aku gunakan Sebanyak 100 gram Satu kaleng ini Dia beratnya 200 gram Jadi aku gunakan Setengahnya Nah kemudian Kita aduk Merata juga Nih Mantep banget Pastikan Kornet ini Tercampur rata Seperti ini ya Ini tercampur rata Ke semua mie nya Kemudian langsung deh Kita cemplung-cemplungin Yang tadi Kita iris-iris Cabai rawit Dan juga Daun bawangnya Ini tinggal Dicampur rata aja Aku gunakan Garpu Itu karena Dia lebih mudah Tercampur ya Untuk daun bawangnya Disini aku Tidak gunakan Semuanya Aku hanya gunakan Setengahnya Saja Teman-teman Oke Kemudian Tinggal dikasih seasoning Aku tambahkan Kaldu ayam Dan juga Sedikit micin Kalau mau tambah Garam dikit Juga boleh banget Ini mah Tinggal Disesuaikan lagi ya Bisa ditakar-takar lagi Di icip-icip dulu Bisi terlalu asin Atau gimana Oke Untuk isian Udah ready Kemudian langsung aja Kita siapin Satu bungkus kulit lumpia Nah ini kulit lumpianya Kita bisa dapatkan Di pasar ya Gampang banget Ini mah murah meriah Nah tinggal dipisah-pisah aja Per lembarnya Nih Aku gunakan satu bungkus Satu bungkus itu Isinya ada 16-18 lembar Kemudian langsung aja Kita masukin Isiannya Yaitu Mie kornet telur Nah Kemudian Dilipit Dilipitnya Dilipat dua Kayak begini nih Kayak yang ada di video Temen-temen Simple banget ya Nah tinggal Ditambahin tuh Di bagian tengah Terus Dilipat deh Nah udah Kayak begitu Simple banget Lakukan semuanya Sampai dengan habis Ini sangat mudah Rasanya Enak bisa Temen-temen Pasti Ketagihan Apalagi ini Makan anget-anget Pakai nasi Mantep banget Jadi kalian harus Banget nih Ikutin resepnya Jangan ada Yang di skip Oke Kalau sudah Semuanya Ini Langsung aja Kita akan Panaskan minyak Ini sedikit aja ya Aku masaknya Di frypan Idealife Nah ini Aku tambahkan Sedikit minyak Tuh Keliatan ya Terus kita Panasin dulu Kalau udah panas Apinya kecil aja ya Temen-temen Bising Gosong Karena lumpia itu Cepat keringnya Jadi biar matang Sampai ke dalam-dalam Pastikan apinya Sedeng aja Atau kecil ya Nah ini Udah dua-duanya masuk Terus ini Boleh agak Ditekan-tekan Sedikit Dan kita Masak Sampai bagian Bawahnya Setengah matang Frypan yang Aku gunakan Ini Diameternya 24 cm Temen-temen Tentunya Produk ini Sudah German technology Non-stick Marble Design coating Juga Dan yang Paling penting Dia sudah FDA approved Dan juga PFOA pre Nah Kalau udah mulai Setengah matang Ini Jangan lupa Dibalik Temen-temen Hati-hati Baliknya ya Pastikan Dalam keadaan Yang tetap Slay Tetap oke Tetap cantik Ngelipatnya Nah Ini kita masak Sampai benar-benar Matang ya Atau sampai Warnanya Sedikit kecoklatan Seperti yang ada Di video Nah temen-temen Bisa dibolak-balik Aja Pastikan Semuanya Sudah matang Jadi Temen-temen Masaknya Nggak boleh Di api yang Gude Ya Karena nanti Bakalan Gosong Jadi Si kulitnya Sudah matang Banget Tapi bagian Dalamnya Masih mentah Itu Gak bakalan Gak bakalan Enak Temen-temen Nah Kalau udah Semua kita Goreng Hasilnya jadi Cangtit Seperti ini Sudah siap Kita jual Dan langsung aja Kita siapin Kemasannya Ini aku gunakan Kertas nasi Seperti ini Kita bagi Menjadi Empat bagian Satu lembar Jadi Empat bagian Oke Temen-temen Bisa perhatikan Di video Ini tinggal Dilipat-lipat Gunting aja Simple banget Oke Kalau sudah Semuanya Digunting-gunting Atau dipotong-potong Ini langsung aja Kita ambil Satu lembar Lipat ke bagian Tengah Sedikit aja Kemudian Kita lipat Dua-duanya Sampai menjadi Corong Seperti ini Dan terakhir Tinggal direkatkan Menggunakan Staples Udah jadi temen-temen Kemasannya Kayak gini aja Satu kemasan ini Kita bisa isi Dengan Dua martabak Nah ini jadi Cakep banget ya Dijualnya Per dua Pici segini Nah si Sosisnya Lah kok sosis Sausnya Bisa dipisah Atau langsung Dituang Seperti ini Boleh banget Ini mah aku langsung Disausan aja ya Biar Ada sampel Foto yang Cantik Menarik Dan menggugah Selera Tentunya Makanan yang satu ini Itu bisa disebut Dengan cemilan Yang mengenyangkan Jadi Dia kalau Ditambah Dengan nasi hangat Itu akan Lebih enak lagi Temen-temen semuanya Nah untuk Nutupin staplesnya Ini aku pakai Stiker thank you Kayak gini Jadi semakin cantik Mantep banget Terima kasih Udah nonton video ini Sampai habis Semoga bermanfaat Sampai ketemu Di next video Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa